jamunnya apa pak dan panggah rosos semangatnya jamunnya apa aku nih jamunnya semangat jamunnya sedang ya banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel saya hari ini kita pokoknya masih keliling di desa bukit raya teman-teman kita akan cek untuk peternakan disini teman-teman jadi ini untuk alamat lengkapnya nanti kita tanyakan sama peternaknya jadi disini itu kebanyakan mayoritas peternaknya di sistem breeding terus untuk di kandang ini ini luar biasa sekali teman-teman jadi ternak beliau ini ada buahnya ini kebetulan juga kita lihat dari agak kejauhan beliau ini mau bikin kandang lagi luar biasa ini beliau orangnya assalamualaikum pak lagi nyantai apa gimana iya lagi nyantai berapa kabarnya kabarnya saya ternaknya pun lama pak selama tujuh tahun tujuh tahun pertama pelihara berapa dulu dua dua ekor selama tujuh tahun yang mana yang indukan pertama yang pertama ini yang ini terus yang kedua ternyata masih ada teman-teman disana oh itu itu yang gede jadi pertamanya beliau itu selama tujuh tahun pelihara dua hidupan terus saat ini ada sebanyak ini teman-teman kita hitung satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh luar biasa masih ada oh yang peranakan ya jadi total berapa semuanya 12 12 ekor yang ini ngelih 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 mau geleronok yang gile beliau pelihara 12 ekor yang tanya berapa ekor pak cek laneng nonton dirok yang ganeng enak enam ya belakangnya ganeng ganeng mbak ya ini ini motion peranaan tanya peranaan dia motion jadi ini untuk yang kecil ini hasil peranakan semua untuk indukannya totalnya berapa ekor pak dikandang babone yang tembiten babone lima ekor ini ini ternak di sistem briefing untuk pertamanya kan dua ekor pak ya pertama dua ekor itu proses awal mulanya dulu dimulai dari doro atau memang sudah indukan pak masih doro berarti pertama modalnya dua ekor masih doro itu doro sampai dirahi itu pelihara berapa tahun pak satu tahun berapa kali berapa kali sentiat oh kali sapi berarti boton damai mantri berarti kalau udah beranak baru pakai mantri sebanyak ini ngaritnya enggak kewalan pak ya gimana lagi tanjur ini punya tanaman rumput juga jadi punya bangpakan rumput apa yang ditanam itu gajah berapa hektare tanamnya sukar 4 hektare itu nyukupin pak ya enggak nyukup jadi untuk tambahan aja ya selama beternak 7 tahun pernah ngalami kendala yang paling sulit itu apa di sistem breeding mbak kendalanya nopo demam oh demam tapi lsd enggak enggak kenapa yang lato-lato itu enggak pernah kena lato-lato tapi sembuh semua yang sebelah sana tapi alhamdulillah sembuh ya enggak ada yang sampai kejualan enggak ini tak lihatin dari tadi kalau lagi tadi ngebok itu kan kurusnya ngemen ya tapi rojok itu tahan oke penting ngebok kurus ngemen sabi terus untuk jantan ini dulu peranakan juga peranakan indukannya yang ini yang di luar oh yang di luar sana tadi ini peranakan yang ini kurang bagus berarti jualnya masih bakalan ya pak ya masih kecil-kecil umur berapa biasanya kalau jual itu umur di berapa pak kurang maksimal soalnya cacat patinya kalau yang ini bagus ini peranakan yang nomor berapa pak nomor berarti nomor lima nomor lima berarti indukan yang di luar sudah pernah beranak enam kali ini yang nomor lima umurnya berapa ini pak umurnya ada di empat tahun tiga tahun tiga tahun belum ada dua tahun setengah mungkin ini untuk ternaknya pak selama ini sudah jual berapa ekor banyak ya anaknya pokoknya ini tinggalnya ini cuma bisa bisa satu ini bisa dua berarti untuk peranakan indukan yang di luar itu yang dijual empat yang disisa ini kandang dua terus kalau yang ini peranakan ini yang mana saja yang mana saja yang satu di bawah anaknya oh sebelah ini peranakan semua ya yang satu dititipin ke anaknya terhitung sapinya gemuk-gemuk padahal banyak sapinya sedang ya banyak terhitung terawat takut macer ini yang penting mana aneh kita belok dikandang nyernek ini pak nanti nambah dikandang jadi sapinya udah buahnya ini masih ditambahin lagi teman-teman udah bikin kandang lagi ini mungkin kapasitas di kalau kita lihat dari catanya gempa mungkin gempa tekor lagi terus untuk sapi sebanyak ini pak ini untuk kotorannya dibawa ke ladang sendiri atau gimana untuk pupuk ladang mbak ya jadi pakan cukup full hijauan enggak ada tambahan comboran atau apa ada pakai ongok sama jenjet oh ini jenjetnya ongoknya oh ini ongok ini ampah singkong teman-teman untuk pakan pakan tambahan ya sama jenjet jagung disini ini jenjet jagung untuk pemberian pakan sehari berapa kali kalau ada pakannya empat kali oh bisa nol ya alhamdulillah ada tanaman rumput sendiri pak jadi bisa menyukup ini satu seperempat ada tidak dikuti intinya bisa untuk pakan tambahan suatu waktu mau pergi kemana kan punya tanaman rumput enak ini sudah bundeng besar berapa bulan ini 8 bulan ini untuk peranakan banyak betinanya yang ini kalau itu perempuan terus perempuan betina terus ini indukan pak ya beranak berapa kali disini yang paling ujung itu sama yang hitam benar 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 kesempatan untuk beli sapi pak ya jadi ngaritnya pakai gerobak itu satu gerobak banyak itu untuk satu hari satu hari satu semangat 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 pokoknya mantep ini tani juga masih tani tani terus ternak ini ngaturnya waktu ini harus ekstra benar teman-teman karena sapinya sebanyak ini ternyata itu tadanya lakang kan kecak-kecak rumah ini yang lakang nak sore yang penting tidak dilapakan itu yang lakang itu yang lakang tidak itu ladangnya ditanemin apa jagung intinya jagung itu kan lahan bersih sudah dipukuk sudah ditinggal ya iya luar biasa dan pokoknya iya pak dulu yang memotivasi sampean beternak itu apa pak dulunya pak yang sampean semangat ternak itu semangat itu yuk apa yuk ini seneng gue seneng garuk kewan aku daripada misalnya menyebuti silurung caro dibuat ya gue ditambah tambahkan saya keberadaan tabungan mbak ya pokoknya keren luar biasa jamunnya apa pak pak enggak rosok semangat jamunnya apa aku nih oke udah jamunnya semangat gue semangat kalau jangan semangat gak seneng gue sampe ngoyul marah ini tapi aku enggak semangat enggak enggak rosok iyo misalnya anu enggak enak enak orang enak pakan itu garip tak lihatin kan enggak begitu banyak lalat untuk obat semprot alatnya apa yang dipakai pastak aku pakai pastak ya jadi untuk penyemprotan kandang beliau memakai pastak teman teman pastak pakai tapi sebanyak ini alhamdulillah kalau kita lihat itu lalatnya enggak enggak terhitung enggak ada teman teman enggak ada wajar oke keren oke pak ini terima kasih banyak sudah diisinkan review ke kandang jenengan semoga kedepannya ternaknya makin sukses lagi lancar amin saya mohon pamit terima kasih banyak assalamualaikum wabarakatuh oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video video terbaru dari channel saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati